catatan yang dimaksud yaitu dokumen dari pihak ketiga harus menyertakan yang asli sementara dari hasil tes kesehatan jasmani rohani dan tes narkoba baik pasangan ganjar pranowo tatsyasin maupun pasangan sudirman said ida fauzia dinyatakan memenuhi syarat penyampaian hasil penelitian dokumen pencalonan dan syarat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018 ini dilakukan setelah KPU Jawa Tengah menggelar rapat bersama tim dokter dari dua rumah sakit RS UP Dr. Karisidi Semarang dan RSUD Muardi Solo dalam penyampaian dokumen sebagai syarat pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini tanpa dihadiri kedua pasangan calon kedua pasangan calon hanya memandatkan kepada tim sukses masing-masing didampingi pengurus partai politik pengusuh